Oke guys, balik lagi di channel youtube Jangan kepanjang pasal, gue Reza Kali ini gue akan Membahas materi tentang Akuntansi keuangan menengah Yang mana ini masuk ke Kalau di pkn stand masuk ke akuntansi menengah Akuntansi keuangan menengah 2 Yaitu Di materi yang pertama yaitu adalah Long term liabilities Jangka panjang Oke, setelah ini Gue ambil dari slide Bapak Muhammad Tufi Mahrus Di pkn stand Oke Yang pertama kita akan bahas tentang definisi dan Klasifikasi liabilities Nah Apa sih yang dimaksud Dengan liabilities Jadi kalau kita Melihat definisi liabilities Di dalam PSAK Disebutkan bahwa liabilities itu adalah Kewajiban kini Entitas Ya Kewajiban yang ada pada saat ini Untuk mengalihkan sumber daya ekonomik Sebagai akibat Dari peristiwa yang ada di masa lalu Jadi Kewajibannya kini Ya Kewajiban yang ada sekarang Yang diakibatkan oleh suatu peristiwa di masa lalu Yang menyebabkan dia harus Mengalihkan sumber daya Di masa yang akan datang Nah itu namanya liabilities Nah Liabilities ini dibagi menjadi dua Ada jangka pendek Dengan jangka panjang Gue gak akan bahas teori Terlalu dalam disini Karena Pada dasarnya ini adalah Bahan yang gue siapkan untuk Mahasiswa gue yang Belajar Praktik Praktik AKM 2 Jadi Gue sebenarnya akan fokus Lebih ke ringkasan Materi Teori Plus nanti Praktiknya Bagaimana menghitung Bagaimana menghitung Menghitungnya Seperti itu Nah Jadi tadi ya Ada jangka pendek Dan jangka panjang Nah jangka pendek Itu pada dasarnya Disebut Liabilities jangka pendek Jika Ya Entitas memperkirakan Akan menyelesaikan Liabilities tersebut Dalam siklus operasi Normal Ya Jadi Dia bisa menyelesaikan Liabilities tersebut Dalam siklus operasi Normal Atau Entitas yang memiliki Liabilities tersebut Untuk tujuan diperdagangkan Ya Atau liabilities tersebut Jatuh tempo Untuk diselesaikan Dalam jangka waktu 12 bulan Setelah periode pelaporan Atau Entitas tidak memiliki Hak pada akhir Periode pelaporan Untuk menangguhkan Penyelesaian liabilities Ya Selama sekurang-kurangnya 12 setelah Periode pelaporan Artinya Pada intinya Dia adalah Liabilities yang Akan jatuh tempo Segera Itu adalah Liabilities jangka pendek Nah sedangkan Liabilities jangka panjang Adalah liabilities Yang tidak memenuhi Kriteria liabilities Jangka pendek Itu adalah Liabilities jangka Panjang Nah Seperti itu Nah sedangkan Menurut Kiyoso Liabilities jangka panjang Adalah Kewajiban kini Yang timbul Dari peristiwa Masa lalu Yang tidak dibayarkan Dalam jangka waktu Satu tahun Jadi yang dia Tidak jatuh tempo Dalam jangka waktu Satu tahun Atau selama satu Siklus operasi perusahaan Mana yang lebih lama Jadi kalau misalnya Siklus operasi perusahaannya Lebih dari satu tahun Maka Dia Bisa dianggap Sebagai liabilities Jangka pendek Kalau misalnya Kalau misalnya Jangka waktu Siklus operasi perusahaannya Itu lebih dari Satu tahun Seperti itu Nah Liabilitas itu Dibagi menjadi dua Ada liabilitas keuangan Dan liabilitas non Keuangan Seperti itu ya Kita akan Masuk ke selanjutnya Nah liabilitas keuangan Itu Yang akan kita Kita bahas Di sini adalah Liabilitas keuangan Nah dibagi menjadi dua Klasifikasinya Yaitu Ada Yang diukur Dengan menggunakan Amortize cost Atau Dan yang kedua Liabilitas keuangan Yang diukur Dengan menggunakan Fair value True profit Or loss Atau FVTPL Nah Pada dasarnya Ya Seluruh liabilitas keuangan Itu diklasifikasikan Sebagai Amortize cost Jadi diukur Dengan menggunakan Amortize cost Kecuali Ya Kecuali adalah Liabilitas keuangan Yang FVTPL Termasuk derivatif Kontrak Jaminan keuangan Komitmen penyediaan pinjaman Dengan suku bunga Di bawah pasar Serta Imbalan kontingensi Yang diakui oleh Pengakuisisi Nah pada dasarnya Nanti di Intermediate counting ini Kita akan fokusnya Sebenarnya yang ke Amortize cost Bukan yang ke FVTPL Seperti itu Nah Lalu Liabilitas keuangan Yang bisa diukur Dengan menggunakan FVTPL Itu apa aja sih Gitu ya Nah disini bisa kita lihat Yang pertama adalah Liabilitas keuangan Yang dimiliki Untuk diperdagangkan Ya Dia dijual beli Atau jika risiko Kredit liabilitas keuangan Yang dikelola dengan Derivative credit yang Diukur dengan Menggunakan FVTPL Kemudian diperoleh Atau dimiliki Untuk tujuan Dijual beli Kembali dalam Waktu yang dekat Jadi Utang tersebut Diperoleh untuk Dijual Atau dibeli Kembali dalam Waktu yang dekat Kemudian Bagian dari Portofilio Instrumen keuangan Tertentu Yang memiliki Pola ambil Untung dalam Jangka pendek Serta Liabilitas keuangan Yang ditetapkan Karena Fair value option Yang ditetapkan Menggunakan FVTPL Karena dia Menggunakan Fair value option Nah ini adalah Liabilitas keuangan Yang menggunakan FVTPL Oke Nah dia Kenapa sih Harus menggunakan Fair value option Nah ini ya Ada dua alasannya Yang pertama adalah Mengeliminasi Atau mengurangi Terjadinya Accounting mismatch Dan yang kedua adalah Kelompok Liabilitas keuangan Atau aset keuangan Dan liabilitas keuangan Dikelola Dan kinerjanya Dievaluasi Berdasarkan nilai wajar Jadi dia memang Untuk tujuan-tujuan Tertentu Penggunaan Fair value Untuk menilai Liabilitas keuangan Itu dianggap tepat Nah ini Contohnya adalah Dengan dua tujuan ini Yang pertama Mengurangi Accounting mismatch Ya Karena di aset Diukur dengan Menggunakan Fair value Through profit or loss Misalnya Menggunakan fair value Ya baik itu Di investasi Kemudian di Aset keuangan Kemudian ada di PSAK 16 Itu apa Aset tetap itu kan Diukur dengan Menggunakan fair value Sehingga Mereka berpikir bahwa Di sisi liabilitas pun Harus diukur dengan fair value Maka dia menggunakan Fair value option Nah atau Memang liabilitas keuangan Atau aset keuangannya Dikelola Dan kinerjanya itu Diukur Berdasarkan Nilai wajar Dari perusahaan tersebut Seperti itu Contohnya apa Contohnya adalah Startup Startup itu Karena kalau startup itu kan Kita bisa melihat Bahwa nilainya Dia itu Diukur dengan menggunakan Berapa sih nilai wajar Dia sekarang Unicorn lah Atau DK corn Misalnya Nah itu Kinerjanya itu Diukur dengan menggunakan Nilai wajar Sehingga Ada baiknya Liabilitasnya juga diukur Dengan fair value option Dengan menggunakan FV TPL Selanjutnya Nah ini Sekarang kita akan Masuk ke akuntansi Liabilitas keuangan Nah Pengakuannya Entitas mengakui Liabilitas keuangan Pada posisi keuangan Ya pada Dan raca Jika dan hanya jika Entitas menjadi Salah satu pihak Dalam ketentuan Pada kontrak Instrument tersebut Ya Jadi Ada entitasnya itu Menjadi salah satu pihak Artinya dia adalah Pihak yang berhutang Tentunya Dia pihak yang Memiliki liabilitas Nah tadi Pengukurannya ada Mortise cost Dan FVTPL Kalau mortise cost itu Nilai wajar Dikurangi dengan Biaya transaksi Dan yang Kalau FVTPL itu Menggunakan Nilai wajar Ini pengukuran awalnya Sorry ya Ini pengukuran awalnya Pengukuran awalnya tadi ya Mortise cost Dan FVTPL Kalau mortise cost itu Berarti nilai wajarnya Sesuai suku bunganya ya Dikurangi dengan Biaya transaksi Dan kalau FVTPL itu Menggunakan nilai wajar Oke Seperti itu Kalau untuk mortise cost Ya Nilai wajarnya bisa jadi Tidak sama dengan Harga transaksi Sama FVTPL pun Nilai wajarnya bisa jadi Tidak sama dengan Harga transaksi Dan kalau misalnya Dia tidak sama Maka selisihnya Ditangguhkan Dan diamortisasi Ke laba rugi Nanti akan kita bahas nih Menggunakan mekanisme Baik diskon Atau premium Nanti kita akan bahas Sedangkan Untuk kalau nilai wajarnya Tidak sama dengan Harga transaksi Maka selisihnya itu Diakui Di laporan laba rugi Nah ini ya Karena nanti FVTPL Seperti itu Nah kalau hirarki nilai wajar Sama kayak yang lain Level 1, 2, dan 3 Level 1 itu kalau ada Harga quotation Ya Quotated price Di pasar aktif Ya Kemudian level 2 itu Kalau misalnya Dia menggunakan harga Quotated price Yang diobservasi Tapi tidak sama persis Tidak identik Asetnya tersebut Dengan aset yang kita miliki Atau liabilitas yang kita miliki Sedangkan level ketiga Itu menggunakan Penilai Sama Jadi ini sama Ukurannya dengan PSA K6-8 ya Kemudian untuk pengukuran Tadi kan ini pengukuran awal Jadi pengukuran awal itu adalah Pengukuran pada saat di awal Dia mengakui liabilitas keuangan Sedangkan kalau pengukuran selanjutnya Dari liabilitas keuangan Itu Menggunakan Kalau yang tadi di awalnya Menggunakan amortize cost Berarti dia menggunakan amortize cost Kalau yang dia di awalnya Dengan menggunakan FVTPL Maka Tetap menggunakan FVTPL Kalau amortize cost Berarti Ya diukurnya dengan Amortize cost Ya amortize cost itu berarti Nilai awal tadi Nilai Pengukuran awal tadi Plus minus Amortisasi Disconto atau premium Seperti itu Nah kemudian Kalau FVTPL Maka dia Diukur dengan nilai wajar Ya Menggunakan nilai wajar Nah Kalau Nah ini ya Kita akan Diatur juga Di dalam PSAK Disebutkan Jika carrying amount Berubah Caring amount dari Nilai wajarnya itu ya Berubah karena Risiko kredit Sepertinya Seperti berubahnya rating Ya karena Risiko Karena dia berubah rating Dari perusahaan Obligasi perusahaan tersebut Maka selisih nilai wajar Dan amortize cost nya Tadi Dicatat pada Other compulsive income Bukan pada Profit or loss Tapi kalau Perubahan Caring amount nya itu Karena faktor lain Selain dari Risiko kredit Berubah rating tadi Maka selisih nilai wajar Dan amortize cost Diakui Dicatat pada Laporan laba rugi Ingat ya ini Sedikit aja Mungkin nanti Bisa menjadi soal juga Seperti itu Nah Definisi dan jenis Obligasi Nah ini ya Definisinya Obligasi adalah Salah satu jenis Kewajiban jangka panjang Yang merupakan Komitmen atau janji Untuk membayar Sejumlah uang Pada tanggal jatuh tempo Yang telah ditutupkan Dan membayar bunga Secara periodik Sejumlah nilai nominal Obligasi Dikalikan dengan Suku bunga Yang telah dinyatakan sebelumnya Artinya adalah Obligasi itu adalah Surat berharga Disitu ada nilai pokoknya Plus ada Bunganya Dan bunganya ini Dibayar secara periodik Entah 6 bulan sekali Atau setahun sekali Nah ini Ini ada beberapa jenis Bond ya Ada Secure bond Unsecure bond Trumb bond Serial bond Collable bond Dan seterusnya Ini dipelajari di AKM 2 aja Kita fokusnya di Praktik AKM 2 Oke Selanjutnya Ini akan kita bahas Di video selanjutnya Oke Jangan lupa Like, subscribe, dan komen channel youtube gue Dan apabila kalian merasa video ini Bermanfaat Bisa di share di seluruh social media Yang kalian memiliki Dan selamat menikmati Bye-bye